Halo guys, kembali lagi dengan aku Felin Nah, setelah aku mengumpulkan informasi berbagai di media internet ya Di masa pandemi covid-19 ini, petani banyak mengeluusakan penderitaan akibat adik gabai yang tak kunjung kering Ada yang ternampak lolos dari kemarau, petani resah ada serangan ulat, ada yang meresahkan munculnya kutu Nah, disini aku mau kasih info aja nih bahwa kami selaku produsen mesin pengering Pertanian dan lain-lain mempunyai solusi untuk pengeringan hasil padi gabas secara maksimal guys Mari kita lihat seperti apa mesinnya Halo, selamat pagi bertemu kembali dengan saya Felin Disini saya mau review nih, mesin pengering pertanian, pengering padi, kopi, kopra, dan porang Kayak gitu ya, pengering pertanian yang lainnya Nah, ini yang aku review adalah mesin bedrayer kapasitas 2 ton, tipe gas Mau tau gak sih untuk review kelanjutan dari mesin ini tuh kayak gimana? Tonton terus sampai selesai Oke, untuk mesin bedrayer ini ya Ini tuh ada mesin sama bednya, kayak gitu Untuk mesinnya sendiri, ini terbuat dari full stainless ya guys ya Ini ukurannya segini Terus untuk bednya, itu terbuat dari dindingnya ya Terbuat dari galvanis kayak gitu Terus ini juga dilengkapi dengan kasa atau tempat materialnya ya Nah, untuk kasa-nya sendiri ini terbuat dari Terdapat double layer ya, kayak gitu ya Ini terbuat dari kasa sama kasa expanded Kayak gitu Terus itu yang di sebelah sana juga ada output material atau pembuangan material yang sudah dikeringkan kayak gitu ya Nah, lanjut nih Untuk mesinnya sendiri ya Bagian depannya ini sudah terdapat komponen panel Nah, komponen panel ini apa aja sih komponen panelnya? Untuk yang pertama ya Ini ada tombol saklar, timer, thermal control, sama lampu light indikator Nah, untuk mesin bedrayer ini ya Bisa untuk mengeringkan yang pertama nih Bisa untuk mengeringkan padi, jagung, kopi, kopera, porang, dan biji-bijian yang lainnya guys Terus ini ya, muat sampai 2 ton Ini kan kapasitasnya 2 ton ya untuk materialnya nanti Terus ini untuk kelebihannya Kelebihannya itu apa aja sih kelebihannya? Yang pertama Mesin ini tuh harganya sangat terjangkau Kayak gitu Terus untuk yang kedua Mesin ini bisa di-custom ya Atau bisa ditambahkan pengadu otomatisnya apabila perlu membutuhkan seperti itu Terus ini material dari mesinnya sendiri terbuat dari full standing Jadi nanti bisa dibersihkan ya Kayak gitu Nah, mesin ini tuh bisa dibongkar pasang ke knockdown kayak gitu Ini mesinnya sangat fleksibel banget ya Dan efisien juga untuk pengeringannya sangat cepat Nah, untuk kapasitas yang terdiri dari kami ya Kapasitasnya ini ada 500 kg Ini kapasitas yang paling kecil kayak gitu Nggak terlalu besar ya guys Nah, untuk kapasitas 1 ton juga ada 2 ton juga ada 3 ton, 4 ton, 5 ton, sampai 10 ton Kami nggak melulu mesin ini aja ya Kami juga mempunyai mesin yang berbentuk rotary dryer Itu bentuknya memanjang, horizontal Itu berputar fungsinya nanti ya Terus ada juga vertical dryer Ini bentuknya ke atas gitu, vertical Itu nanti ada yang tipe kapasitas 500 kg 5-6 ton, sampai 10 ton Seperti itu guys Oke, setelah aku mereview dari mesin bed dryer ini ya guys Aku langsung aja bikin tutorialnya Yang pertama ya, kalian bisa siapkan selang dan regulator Terus yang kedua, kalian bisa siapkan stiker ke arus listrik Nanti kalian tancapin seperti itu Dan selang regulatornya nanti ya Nah, lalu ini kalian bisa atur di timernya ini guys Sesuai kebutuhan aja ya Terus kalian bisa atur di termokontrolnya ini sesuai kebutuhan juga Dan ini yang terakhir, kalian bisa menyalakan tombol saklar Maka mesinnya akan menyala Sekarang aku mau kasih tau nih buat kalian Suhu panas yang terdapat dari mesin ini tuh Seberapa sih panasnya ya Aku ukur menggunakan termometer digital kayak gini Nah, seperti ini ya Suhu yang terdapat dari mesin bed dryer-nya Wow, panas sekali guys Nah, apabila operasional ini ya Atau cara penggunaan sudah terlalu lama Kayak gitu Nanti terjadi pembekuan dari gasnya Nah, upaya yang dilakukan dari itu Kalian bisa siapkan air hangat Atau tempat bak wadah kayak gitu ya Nanti kalian bisa celupin aja gasnya disitu Biar nanti bisa stabil kembali Seperti itu guys Nah, setelah mesin ini digunakan ya Ini tuh mesinnya akan stabil kembali Ini dinamakan dengan overriding kayak gitu ya Ini penyalaan mesinnya aja Tanpa pemanas kayak gitu Terus, contohnya seperti ini untuk overriding Lampu light indikator yang berwarna hijau menyala Tetapi untuk pemanas atau yang berwarna merah Lampu light indikatornya keadanya mati Seperti itu Terus ya Nanti setelah seperti ini Apabila tidak diperlukan lagi cara penggunaannya Kalian bisa langsung aja matikan tombol saklar Sudah deh Mesin bisa digunakan kembali Oke guys Terima kasih ya Sudah menonton video review kami Terus jangan lupa ya Kalian komen di bawah sini Like juga Subscribe juga YouTube channel ini Dan tentunya kami akan menemani kalian Nggak buburit kalian ya Ini nanti videonya kami upload jam 4 sore Nah jangan lupa ya kalian tonton Seperti itu setelah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube channel ini Dan tunggu video kami berikutnya Bye-bye Bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati